Halo guys selamat datang channel ini jadi di video kali ini saya akan membahas gimana kita buat game RPG yang sederhana ya jadi intinya ada mob atau enemy atau musuh yang bakal ada disitu kita bunuh kita dapat experience ya lalu habis itu musuh-musuhnya juga ada beberapa macam gitu ya misalkan biasa kan yang awal-awal yang gampang tambah-ambah tambah susah dan juga kita bisa upgrade senjata kita kita bisa beli maksudnya kita beli ada weapon shop khususnya maksudnya short shop ya kalau di sini besok kita bisa jual senjatanya kita bisa atau juga nanti dari apa mobnya itu mungkin bisa drop weapon jadi kita bisa jual juga buat dapat gold supaya kita bisa bisa beli weapon yang lebih bagus atau mungkin armor yang lebih bagusan Oke jadi kit ini banyak yang dipakai banyak dipakai di game game kit ini udah banyak terkena banyak yang dipakai maksudnya di di Roblox ya tapi ini saya agak ada yang ubah-ubah sedikit dan saya kasih tahu gimana cara anda kita pakenya eh eh anda nanti setelah kasih linknya kan anda tinggal insert ya anda insert itu Oke itu ada di situ ya tapi dan lu aja gimana di bawah bested kita pindahin kita move ya kita naikin ya jadi di situ ya dia Oke ini saya jelasin jadi ini ada ada healing fountain ini kalau untuk kalau nyawa kita udah tinggal dikit kita ke situ nanti nyawa kita full lagi gitu ya kalau ada short shop ada short pond habis ada ini bisa buat ganti-ganti Iron Armor nya sama ini buat mobnya Oke gini-gini nanti untuk teleport ya sama ini untuk pintu juga Oke jadi sebelum kita mulai kita harus pindahkan dia ke masing-masing ini ya game chat ada pindahin juga ke game chat ke chat maksudnya ya lalu lightning anda pindahin ke lightning replicator storage anda pindahin ke replicator storage server script service anda pindahin juga server script service ke starter UI anda pindahin ke starter UI juga ke starter pack pindahin juga server pack lalu workspace anda pindahin sini ini anda bisa hapus foldernya anda masing-masing klik kanan lalu ini anggap ya atau kontrol you Oke Anda tahu anda bisa pilih-pilih gini pokoknya anda masing-masing anda klik kanan lalu anggap Oke jangan lupa anda file publish to Roblox ya Anda bisa bikin existing game-masing ketik namanya anda an RPG atau apa eh karena tes udah buat saya update aja existing game ini RPG Roblox Indonesia kita saya overwatch aja karena saya udah sempat buat juga tadi buat tutorial Oke tapi karena tadi ada yang salah jadi saya ada yang ulang lagi videonya gitu jadi awal kita kita tes dulu aja ini kan mobnya ya momnya kita lalu kita kasih disini karena belum ada spawn kita masukkan spawnnya kita bakal spawn di situ nanti mau disitu eh short shopnya kita pindahin aja sini oke dikit ini buat buat armor ya nanti kita bisa ganti yang gini-gini mungkin nggak usah dulu karena kita belum pakai kalau udah agak gede baru kita bisa pakai lagi nanti kita play dulu aja oke kita the publish ya the publish ya habis anda harus ganti settingannya ke home ke game setting lalu ke bagian security anda yang keduanya sana nyalainnya Oke sama avatar ada ubah ke R6 karena di pedangnya itu dan animation itu udah bentuknya R6 jadi jadi anda harus pakai R6 aja kalau mungkin nanti bisa ada di ngaco atau gimana Oke kita coba play Oke ini sebelumnya udah betul ya tapi enggak tahu kenapa kayaknya agak enggak pas tapi kalau saya coba di Roblox player itu udah pas ya Oke kita coba aja Hai Oke tadi saya udah sempat beli item janda bisa beli shortnya di sini short shop Oke tuh udah muncul oke ini short pon ini short Oke kita tutup jadi ada masing-masing jatah ada beda ya ada burn short the short art short itu lebih kuat ke art short ya Oke nanti kalau dia udah nanti mati nanti dia bakal spawn lagi itunya eh mobnya Oke dikira kata damage juga ya Cuman dia emang gak ada animation jadi dia cuma kayak menempel-menempel doang ini Oke temati kita nanti dikit lagi kode level 4 tadi sekalian saya mau coba untuk armornya kita bisa pakai atau enggak karena amor itu awal disetting untuk level 4 kita bisa ganti aja sih sebelum settingannya mau dipakai dari level 1 atau apa juga bisa jadi armornya di sini aja cuman menambahkan maximum health plus 65 ya kita coba tes fontannya Nah itu langsung full tapi sebetul kita deput ada regenerasinya ya dalam musik itu kalau kita diamin juga kita bakal eh itu juga oke kita udah level masih level 3 ya oke kita lagi kita naik udah level 4 oke kalau udah level 4 kita bisa pakai ini nah oke otomatis nyawa nyawa kita juga eh bertambah ya tadi kan kalau nggak salah eh sekarang jadi berapa nih plus level kita bisa naik juga sih jadi dia nambah 6565 ya healthnya tambah 65 oke jadi nantipun kita bisa customize ini misalkan level yang sepat kayak gini tapi nanti mungkin eh armor level 8 atau level 10 itu agak beda gitu ya kita akan tes di eh Roblox playernya yang betulan kita stop kita file kita file pabrik ulang lagi ya pabrik lagi pabrik roblox kita close dulu close file ya kita ke my game sekarang dia kita kita open play open place page oke kita play di sini supaya lihat UI nya udah betul atau enggak gitu kalau tadi kan keliatannya nggak betul ya oke nah kalau di sini kan udah bener tuh tampilannya kan udah sesuai ini sini adalah ID kita ini level ini ini experience nya 2d100 gold 190 walk speed ini 16 ml oke nanti kita bisa kasih apa yang buat nambah ini short shop oke nanti ini masih belum bener nanti selanjutnya short nah ini brown short oke kita nggak bisa jual nah kita bisa jual nih iron short cost nya 20 oke nanti kita akan coba benerin itunya ya karena ini kan pakai kit kadang masih ada beberapa bug ya yang yang anda harus nanti kita harus ubah-ubah nanti juga di video selanjutnya selanjutnya kita akan ubah-ubah ini sponnya kita bisa atur-atur settingannya supaya dia healthnya lebih gede maksudnya misalkan kita ubah dia menjadi bandit tapi otomatis nyawa dia juga beda lebih lebih susah ya dibunuhnya sama damage dia mungkin lebih susah tapi experience yang kita dapat juga lebih gede karena disini kita dapat experience kalau nggak salah satunya itu 8 nih kayaknya kita 10 experience ya 10 nah kita naik jadi plus jadi cuma 8 oke kita stop dulu atau tempat oke selanjutnya kita akan mengganti nama judul game kita ya itu untuk gantinya ada di sini anda ke bagian replicator storage habis juga bagian game config oke anda judul khas judulnya misalkan sini judulnya RPG apa gitu ya kita ya dikaren ini buat ini tutorial di Indonesia oke biasa kasih ada versi yang dikasih beta misalkan game versi yang kita misalkan mau kasih versi yang misalkan tanggal ini ya kita misalkan tanggal 28 gitu ya gitu misalkan ya ini tuh apa aja lah anda mau versi yang satu 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 titik nol atau apa itu juga bisa apa aja beta alpha per beta gitu-gitu terkasih aja beta nih untuk level Max Anda maksimum level berapa 500 otomatik saving through gini sepanik setruke eh tuh storage ini letaknya dimana game item Oke ini yang anda ganti color UI nya kalau highlight UI timnya dark Oke belum bisa diganti jadi eh jadi tunggu aja video saya selanjutnya jadi kita akan kita di desain untuk mapnya ya mapnya dan tadi di di apa di shopnya ini masih ada ya bak yang ini tadi kita akan ganti sama-sama atau perbaiki sama-sama bakunya supaya bisa dipakai sama selanjutnya pun kita akan eh kalau sempat ya kita akan ini-ini ya mah mau ya kita bahkan bakal agak diganti gitu ya sekarang menjadi bandit atau menjadi apa kita bisa customize sama ini juga pun kita bisa customize oke jika diri silahkan tunggu video saya selanjutnya mengenai RPG ini oke jika suka videonya please like and subscribe bye bye hai hai hai